Banyak orang gila setelah menikah. Roba tuan ini harus berubah, percaya ibu. Menghabiskan pahala. Pokok anda nyelekit sama tetangga saja tidak baik kok. Apalagi nyelekit sama suami yang cari nafkah kurang. Yang mencari nafkah cukup saja anda nggak boleh ngomong kasar. Kenapa? Yang nafkahnya cukup, duitnya banyak, itu pun anda nggak boleh ngomong kasar, biarpun dia sebenarnya tabah karena dia punya duit. Apalagi suami yang kebetulan gajinya pas-pasan, kok anda nyelekit sakitnya dobel ibu. Ibu-ibu yang biasa cerewet sama suami, nggak boleh. Sebab yang biasa suka cerewet sama suami itu, cirinya adalah biasanya paling racin tahajud, paling seneng kuasa seneng kemis. Nggak ada. Ibu nggak usah nertawakan temannya, nggak boleh. Itu temannya kasihan itu. Ada. Karena dia sudah merasa banyak ibadah, nggak tahu begitu. Kalau ngomong sama suami itu, Masya Allah, luar biasa. Kayaknya dia punya surga sudah. Betul, Pak? Nggak berani takut masakannya asin nanti. Nggak, maksudnya. Memang bukan manum masak. Laki juga demikian. Imam Bozali mengingatkan, banyak orang tertipu dengan ibadah. Gara-gara ibadah ternyata sudah merasa kayak punya surga, sehingga ngomong seenaknya, rendahkan orang lain, ngopo nggak santun. Ini adalah bahaya. Maka dari itu, dengan suami semakin santun. Itu imammu. Dengan istri, tolong suami yang santun. Suami mentak-mentak ke istri. Apalagi na'udubillah, mendengar suami mukul istri. Itu dalam rambut hidup itu, rumus hidup itu nggak masuk. Ini gimana rumusnya? Ada seorang suami, sayang, apa ini? Jari. Apa rumusnya mukul istri? Allah. Jadi, waktu menikah, itu kan harus niatnya benar. Orang kalau menikah itu kan niatnya mau mesra. Nggak ada ya, Ibu, Bapak. Orang yang menikah niatnya mau berantem. Ada nggak? Yakin? Tidak ada orang menikah niatnya mau cacimaki dan berantem. Itu tidak ada. Sebab yang niat menikah untuk berantem hanya orang gila. Betul kan? Betul. Akan tapi dalam kenyataannya, ternyata banyak orang gila setelah menikah. Rabah Tuhan ini harus berubah. Percaya, Ibu. Menghabiskan pahala. Anda nyelekit sama tetangga saja tidak baik kok. Apalagi nyelekit sama suami yang cari nafkah kurang. Yang mencari nafkah cukup saja, Anda nggak boleh ngomong kasar. Kenapa? Yang nafkahnya cukup, duitnya banyak, itu pun Anda nggak boleh ngomong kasar, biarpun dia sebenarnya tambah karena dia punya duit. Apalagi suami yang kebetulan gajinya pas-pasan, kok Anda nyelekit sakitnya dobel, Ibu. Harus paham makna ini. Makanya, jangan biasa hidup itu tidak indah. Itulah kadang-kadang di rumah ibadah. Kita menemukan keluarga katanya, suaminya hafal Quran. Tapi kalau marah sama istrinya, semuanya yang diambil di Al-Quran, bukan bab rahmat, bab barokah, tapi bab nama binatang. Keluar dari mulutnya penghafal Quran, seorang istri yang alih ibadah, ternyata semacam itu. Nah, karena bulan Ramadan adalah bulan ibadah, maka tidak cukup kita hanya fokus dengan memperbanyak ibadah, ternyata subhanallah. memperbaiki urusan kita dengan sesama manusia adalah sangat penting. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.